Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikutlah dengan kami selanjutnya Perjalanan kami mulai dari Simpang 3 RCA Kota Lugulinggau Simpang 3 RCA Lugulinggau lulus ke Provinsi Punggulu dan ke pusat kota Ke kanan menuju lintas tengah Sumatera Yaitu ke Jambi, Bukit Tinggi, sampai ke Medan Dari tengah bisa langsung ke lintas barat Ketemu di kota Bukit Tinggi, Semapra Barat Kami telah sampai ke pusat kota Lugulinggau Situasi kendaraan saat ini mengang Tidak seperti beberapa hari yang lalu Karena ada kunjungan presiden RI ke Kota Lugulinggau Selastara dan ke Musi Rawas Inilah Kota Lugulinggau Sebelah kanan adalah Hotel Sumat Sebelah kiri Hotel Kosi Tidak jauh dari sini adalah Kantor Pores Kota Lugulinggau Inilah sebelah kiri Bagar warna kuning Kantor Pores Kota Lugulinggau Di depan kata Pores Masjid Agung Albari Di depan nampak Kota Lugulinggau Terus sebelah kanan ini adalah Stasiun Kota Lugulinggau Masjid Agung Al-Salam Kota Lugulinggau Di sebelah kanan ini adalah Taman Kurma Kota Lugulinggau yang berada di halaman Masjid Agung Al-Salam Kota Lugulinggau Mencid Agung Al-Salam Lugulinggau merupakan Icon Porta Lugulinggau Taman Kurma Kota Lugulinggau Taman Kurma Kota Lugulinggau Mencid Agung Al-Salam Kota Lugulinggau Di sampingnya ada jembatan timbang Di samping batas wilayah adalah jembatan timbang yang pertama di Provinsi Tunggulu Nah itulah nampak di jauhan Gapura Selamat datang di Provinsi Tunggulu Inilah Gapuranya batas wilayah Antara Provinsi Sumat Selatan dengan Provinsi Tunggulu Selamat datang di Provinsi Tunggulu Sebelah kiri ada jembatan timbang Yang ada di Jembatan Padang Matanding Sebelum kami ke Tunggulu Kami akan mampir ke tempat rekreasi Di Pemandian Subban Air Panas Pondas Subban Air Panas Provinsi Tunggulu Yang terkait di Kota Curug Tepat jadi bisa sempat jaya Jalannya berhigul-higul Sebelah kanan ada orang yang hajat Yang terkait di Kota Curug Sahabat Mas Pewit TV yang kami cintai Kami mohon doanya supaya kami selamat sampai tujuan Ingat jalan yang kami melalui adalah jalan yang cukup rawan Karena yang terjadi pembegalan terutama adalah roda 2 Jadi mohon doa sahabat semoga kami sampai tujuan dengan selamat Terima kasih Kami telah sampai di Kecamatan Padang Ula Tanding atau PUT Di depan sebelah kanan adalah kantor Polsek Padang Ula Tanding Di samping Polsek adalah kantor Kuramil Nah inilah kantor Polsek Padang Ula Tanding Kabupaten Rejangpung Di depan ada simpang tiga Terkiri ke Kota Padang Kota Padang yang ada di Provinsi Penggulu Bukan Kota Padang yang ada di Selatan Ya maksud kami Bukan Kota Padang yang ada di Sumatera Barat Tapi yang ada di Provinsi Penggulu Karena tetap urus karena kami ingin ke Provinsi Penggulu Sebelum kami ke Kota Penggulu Kami akan singgah di pemandangan Subban Air Panas Subban Air Panas merupakan kawah dari Gulung Tempo Yang sampai saat ini masih aktif Sebelah kanan adalah pasar Padang Ula Tanding Nah ini ada Tara Sedang jaga-jaga Ada tirawan longsor Sedang perpekan jalan longsor Jadi sebelah kanan ada tebing longsor Sedang diperpeki Terima kasih telah menonton! 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 daerah yang rawan, pegal, di depan ada jembatan 2, disitulah yang sering terjadi pemigalan Bunga Madagulah Roda 2, dan kadang-kadang juga juga empat, ini banyak pekerja sedang membagi jalan karena konsor. Nah, inilah jembatan 2 yang kami masuk, disinilah sering terjadi pemigalan yang dilakukan oleh warga setempat. Mohon doanya, Salvat Pak Ziri TV, semoga kami selamat sampai tujuan. Alhamdulillah, kami telah sampai di Yusun Palak Curug, Nada Simpang 3, ke kiri, ke sindang, di Tidur, ke Hapur, dan sebagainya. Terus ke Curug, ke Penggulu, dan ke tempat lainnya. Kami lulus, sekarang kami akan curug, curug, suban air panas. Kami telah sampai ke Tusun Belitar Muka. Setelah terjajah, Belitar Muka, ke Tusun Pelawau. Mohon maaf, sahabat, jadi kurang-kurang karena cuaca. Cuaca menghujan, jadi jalan agak gelap. Kami juga mengambil gambar menggunakan HP Realme, tidak menggunakan kamera yang bagus. Terima kasih, maaf kabarnya kurang terang. Di depan sebelah kiri, ada masjid. Nah, di masjid ini lah, dulu terjadi, ketika terjadi luara, ada seorang mustad yang ditembak di depan masjid ini lah. Terjadi luara pemelukiran jalan antara Curug dan Peninggau. Jadi ada salah sasaran, waktu itu. Itu terjadi tahun 2013. Kami masih berada di desa Belitar Muka. Apas pun daerah-daerah Belitar, karena memang asal mulanya mayoritas berada orang Jawa dari Belitar. Mayoritas penghasilan petani disini adalah petani kopi. Karena daerahnya dingin, jadi kopi sumbur daerah sini. Alhamdulillah, untuk saat ini, kopi harganya lagi naik. Rata-rata 60 ribu per kilogram kopi telah menjadi beras kopi. Sekarang kami telah memasuki desa Pelalong. Di dusun inilah, banyak orang-orang yang sukses. Antara lain, ada Haji Madari, menjadi pengusaha sukses yang ada di Ketarul Peninggau. Kemudian, Sudarmadi Jumri, yang pernah menjabat sebagai DPRD Projek Selatan, tiga perode. DPRD Projek Selatan, pernah menjadi calon wali Ketarul Peninggau. Namun belum berhasil. Beginilah situasi desa Pelalong. Kabupaten Jalbong. Ini termasuk jamatan Binundi Uriang. Tiga jauh dari sini, jauh menanjak tinggi. Di kiri kanan nanti banyak orang jual jagung. Jadi sah misra. Sah misra makan jagung rebus. Ada juga jagung bakar dan makanan kecil lainnya. Tapi terkenal dengan jagungnya. Udaranya cukup dingin. Karena darah pekulungan. Menurutlah sebelah kiri ini ada Penjual jagung, kopi, dan sebagainya. Darah sini adalah hawanya dingin. Jadi cocok untuk tanaman kopi dan sayur-sayuran. Darah ini merupakan penghasil sayuran yang Sebagai suplai untuk provinsi pengkulung. Dan semua terselatang. Penghasil sayuran antara lain. Kol atau kopis. Sawi. Capi. Wortel. Daun bawang. Daun seletri. Daun seletri dan sebagainya. Ini adalah penyuplai untuk daerah. Kebun hinggaul. Palembang. Provinsi pengkulung. Jadi merupakan penghasil sayuran terbesar Di provinsi pengkulung. Daerahnya dingin. Daerah pekulungan. Maka cocok pencaraman sayuran. Dan komoditas yang paling besar adalah Penghasil kopi. Penghasil sayuran yang ada di Selatan adalah di daerah Pagar Alam. Sedangkan ke provinsi pengkulung adalah di daerah Curug dan sekitarnya. Jadi daerah inilah penghasil sayuran Yang terbesar di provinsi pengkulung. Depan ada simpang tiga. Lurus ke Curug. Ke pengkulung. Ke kiri. Ke sindang jati. Ke bingkok. Jadi ke pasar bingkok. Kita ke kiri. Kami tetap lurus. Karena kami akan ke Subban Air Panas. Akhirnya ada polsek sindang kelingi. Waktu terjadi ulu arah. Ada mobil polsek ini yang dibakar di Bindu Riang. Ini ada Gapura. Anda masuk di kawasan perawat kecelakaan. Banyak tikungan. Terima kasih telah diperingatkan. Jadi jalan yang manjat. Iki dua mulai ini. Setelah ini nanti sampailah kami ke Desa Mojorjo. Sesuai namanya Mojorjo penduduknya banyak orang Jawa. Ini adalah tanjakan Mojorjo. Bajakannya tinggi. Hati-hati sering terjadi Kecelakaan. Ini adalah rawan kecelakaan. Kalau di Batur tadi Rawan Begal. Harus hati-hati. Jalan yang niku. Banyak tikungan. Bajakan tinggi. Makanya jalannya agak lebar. Di depan sebelah kanan ada objek wisata danau. Namanya danau emas. Danau emas yang ada di Mojorjo. Di depan tanjakan tinggi. Ada sebatret. Kita jaga jarak. Takut yang terpemundur. Tidak jantung tinggi. Depan tikungan tajam. Sebelah kanan banyak vila. Tempat opiak wisata. Danau emas. 11 hari. Kami akan nyari truk. Kan ada mobil. Vika. Berarti truk ini dari Sumatera, Tara. Dari Medan. Urasbah. Coba lagi banyak kendaraan. Ada motor konvoy. Masih ada lagi. Beneran lagi. Coba lagi. Alhamdulillah berhasil. Kami telah sampai Pasar Kemis. Jadi Pasar Kalangan setiap hari Kamis baru pasaran. Kalau di Jawa ada nama pasaran adalah Pasar Wakti Pasar Limon Pasar Pahing dan seterusnya. Kalau di sini pasarnya hari Pasar Kemis Pasar Rabu Pasar Semin dan sebagainya. Dulu kami sebelum mendapat kerja tetap kami sering berjualan di sini. Membawa beras kelapa dari Tukungoyo kami jual di sini. Alhamdulillah lumayan hasilnya. Kami tetap lulus sebelah kiri tadi kita bisa ke puncak Mugit Kaba. Objek wisata yang kami tuju ini juga merupakan kawah dari Mugit Kaba. Mugit Kaba Kaba Mugit Kaba Pasar Dede namanya Kamu itu Mugit Kaba Sarjang kami kurang tahu. Kalau Kamis ramai sekali ini karena kawangan pasaran Kamis ini merupakan puncaknya kita mulai jalan menurun setelah Pasar Kamis sampai ke Curut jalanan mulut terus kalau dari Buninggau sampai ke Pasar Kamis tanjak kami telah sampai ke disa Simpang Nangka Simpang Nangka ini lah ada terminal yang ada di Kota Curug jadi terminal Curug di Simpang Nangka di depan ada Simpang 4 itu nampak Tugu Adibura Tugu Adibura yang pernah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Cangrbong Kota Curug ke kiri ke terminal Sempang Nangka burus ke Curug ke Punggulu tidak jauh dari sini tujuan kami akan sampai yaitu di pemandian Subban Air Panas di depan merupakan kawasan tertip larut lintas tertera di Gapura kawasan tertip larut lintas jalannya lebar kami akan belok kiri menuju ke pemandian air panas kalau ke Curug penggelur lulus inilah pemandian Subban Air Panas Kabupaten Cangrbong ini nampak kaburannya caranya menurun terjal ke arah pemandian betul jalan itu yang terbesar jalan lintas yang lewat waduh jembatan jalan 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 bis parwisata yang sini nah untuk kita sabu kan lebih bawah wabah ada atau pocuk kan menurut ini kok tohan bisa Oh penuh kalau bayar pakir di pinggir-pinggir jalan atau di pinggir-pinggir jalan tidak bayar lagi mau muter dulu oh, mau muter kalau memang cini tidak lihat dia yang itu penong padahal mulai keluar kalau tidak cek, ceklah dulu padahal mulai keluar itu, tidak parkir itu kalau tidak cek, ceklah kalau tidak cek, cek kalau tidak cek, cek lagi ini kan tidak perlu keluar iya kita bayar sih, pegang dulu siapa dia yang lantar geliran itu tidak perlu gelir ini bisa, kan disuruh sama kita bayar ruang itu tadi dia itu kan, maksudnya itu iya ya ini baby show ini bisa gak sih ayo yang alasan terlalu kadang-kadang mati gak jauh kotona terlalu kadang-kadang kami telah sampai ke objek pemandian Subban Air Panas ini adalah tempat parkirnya ini pintu masuk objek besar Subban Air Panas berapa satu orang? 10.000 10.000 tiket masuk 10.000 satu orang terlalu 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 Nah ada harimau Sumatera, ada beberapa harimau Sumatera. Ini Kijang atau Kanjeng? Maksudara Nusantara, itu Kijang. Nah ini salah satu air panas. Nah ini sudah bergegar airnya, panas ini. Ini adalah mata air dari Bukit Kabah. Namanya Bukit Kabah tapi gunung berapi. Ini air hangat juga, air panas. Ini juga air panas. Sekarang sudah terapi, sudah bagus. Ini depot-depot makanan kecil. Ini warung pahlawan. Ini ada pentol bakar. Ini adalah tempat orang mandi air panas. Itu kamar ganti. Pustafa nanti. Dalam renang. Untuk anak-anak dan bewasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.